Baik, saya Crispianus Christianate dari formasi 4A NIM 1965-0275 Akan menjelaskan tentang formulasi tablet paracetamol menggunakan tepung bonggol, pisang kepok, atau musa paradisica sebagai bahan pengikat Lanjut Pengertian formulasi obat Formulasi Suatu proses mengubah zat aktif atau ekstra dengan bantuan XC Paint menjadi suatu bentuk sediaan Tablet adalah sediaan padat dibuat secara kempah, tetap berbentuk rata, atau cembung rangkap Umumnya bulat mengandung suatu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan Definisi paracetamol Paracetamol adalah obat untuk menurun demam dan perda nyeri, seperti nyeri haid dan sakit gigi Paracetamol membutuhkan waktu 1 jam setelah dikonsumsi untuk memberikan efek perdanya Metode penelitian Paracetamol Paracetamol Farmasitis Atau Cangsuhu huagang Farmacoatilas CO LTD Tepung bonggol, pisang kepok Magnesium Setiarat Atau Bratakow Primogel Atau Bluffer Parmakuimika LTDA oidium, natrium hidroksida, PA, laktosa farmacetis, NaOH, KH2, TO4, etanol, dan aquades selanjut pembuatan tablet paracetamol dicampur dengan mucilago, amilum, bonggol pisang keplok dengan berbagai konsentrasi dan keterangannya yang pertama F1, kadar mucilago tepung bonggol pisang keplok 10% F2, kadar mucilago tepung bonggol pisang keplok 12,5% F3, kadar mucilago tepung bonggol pisang keplok 15% F4, kadar mucilago tepung bonggol pisang keplok 17,5% dan yang terakhir F5, kadar mucilago tepung bonggol pisang keplok 20% lanjut akhir penelitian dan pembahasan pemeriksaan kualitatif dilakukan pada tepung bonggol pisang keplok untuk mengetahui kandungan pati di dalam tepung yang mana dengan iodium test memberikan warna ungu hasil pengujian Microsoft didapatkan bentuk pati bonggol pisang keplok di dalam tepung bonggol pisang keplok berbentuk bulat telur seperti bentuk mikroskop pati pada umumnya hasil uji kuantitatif menunjukkan bahwa tepung bonggol pisang keplok mengandung pati sebesar 30,16% pemeriksaan sifat fisik tablet paracetamol pengujian sifat fisik tablet yang dilakukan dalam penelitian meliputi keseragaman bobot kekerasan kerapuhan waktu hancur H yang pertama keseragaman bobot keseragaman bobot dapat mempengaruhi penyimpangan kandungan atau dosis bahan obat atau latman DKK 1994 hasil pengujian terhadap keseragaman bobot tablet paracetamol memenuhi persyaratan yang tertera dalam parmakope Indonesia keseragaman bobot yang baik dipengaruhi oleh nilai waktu alir sudut diam dan pengetapan granul yang memengaruhi persyaratan sehingga bobot yang dihasilkan stabil lanjut yang kedua kekerasan tablet data kekerasan tablet paracetamol yang dihasilkan memperlihatkan bahwa F1 dan F2 tidak memenuhi persyaratan sebagai sedangkan untuk F3 4 dan 5 memenuhi persyaratan dimana kekerasan yang dikehendaki 4 sampai 8 kilogram yang ketiga kerapuhan tablet kerapuhan merupakan parameter yang mengembarkan kekuatan permukaan tablet dalam melawan berbagai perlakuan seperti pada saat tablet dicetak dikemas dan didistribusikan yang menyebabkan operasi pada permukaan tablet yang keempat waktu hancur tablet sebelum melakukan melarutkan harus pecah menjadi partikel partikel kecil atau granul langkah ini disebut disintegrasi atau latman DKK 99 99 94 c pelepasan paracetamol kemudian pelepasan paracetamol dari sediaan tablet dilakukan menggunakan metode klasik media disolusi berupa larutan depar fos pH pH 5,8 sebagai 900 mili pengadukan dilakukan sebanyak 50 kali dalam tiap menitnya waktu yang digunakan dalam pengambilan sampel selama 30 menit toleransi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% hasil disolusi pada semua formula tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan f4 memiliki kadar disolusi yang paling tinggi diantara formula yang lain yaitu 79,1% kemudian disolusi sangat penting karena uji menjamin bahwa partikel-partikel granul akan melepaskan bahan obat dalam larutan dengan kecepatan yang telah dilakukan atau platman DDK 1994 kesimpulan penggunaan tepung bonggol pisang kepok sebagai bahan pengikat berpengaruh pada sifat fisik tablet paracetamol tetapi tidak berpengaruh pada pelepasan paracetamol dari tablet peningkatan konsentrasi tepung bonggol pisang kepok meningkatkan kekerasan dan waktu hancur tetapi menurunkan kerapuhan tablet paracetamol demikianlah materi saya apabila ada salah kata dan kekurangan dari materi saya mohon maaf nasib besar-besarnya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati